. Dalam debut gemilangnya bersama SKV Montana, Fahri Septian Putra Tama, pemain bola voli putra Indonesia, tampil memukau di laga perdana Liga Voli Bulgaria. Pada pertandingan tersebut, yang berlangsung di Fasil Simov Hall, Sofia, Bulgaria, pada Sabtu, 21 Oktober 2023, Fahri diberi kepercayaan penuh oleh pelatih untuk mengisi starting six. Namun, hasil pertandingan tidak berpihak pada SKV Montana, karena mereka harus mengakui keunggulan tim tuan rumah, CSKA Sofia, dengan skor 0, 3, 23, 25, 24, 26, 25, 27. Pertandingan ini juga menjadi momen spesial karena Fahri Septian berhadapan dengan rekan setimnya dari tim bola voli Indonesia, Jakarta Lafani, Jorge Garcia, yang kini membela CSKA Sofia. Meskipun pertandingan berlangsung sengit, dengan kedua tim saling bebalas poin hingga skor sama 5-5, Fahri berhasil mencetak poin pertamanya melalui servis Aceh yang memukau. Meski begitu, perjalanan Fahri untuk menghasilkan poin tidak selalu mulus, terutama dalam bola serangan. Upaya spikenya beberapa kali digagalkan oleh lawan atau belum menemui sasaran yang diinginkan. Poin kedua Fahri akhirnya datang melalui back attack yang melepaskan bola dengan strategi mengincar tacau. Set pertama berakhir dengan kemenangan untuk CSKA Sofia, meskipun pertandingan berlangsung ketat hingga skor 23-23. Pada set ketiga, Fahri tetap berjuang meski mengalami kesulitan menemukan ritme permainannya. Sebagai outside hitter, ia tetap mampu menyumbangkan angka melalui spike keras dari sisi kanan depan. SKV Montana hampir memperpanjang pertarungan hingga memaksa skor imbang pada 25-25, tetapi akhirnya harus mengakui keunggulan CSKA Sofia. Dalam kontribusinya pada pertandingan ini, Fahri berhasil menyumbangkan 5 poin, dengan rincian 4 poin dari serangan dan 1 poin melalui servis Aceh. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, penampilan Jorge Garcia juga belum sepenuhnya memuaskan, tercatat bahwa Garcia melakukan lebih dari 3 kesalahan dalam pelayanan. Menghadapi laga kedua, SKV Montana harus segera bangkit dan fokus untuk menghadapi Marek Dubnitsa pada Jumat, 27 Oktober 2023. Dengan pengalaman dari pertandingan debut ini, diharapkan Fahri dan timnya dapat menunjukkan performa yang lebih baik dan meraih kemenangan pada laga berikutnya. Sebagai pemain muda yang berpotensi, Fahri Septian Putra Tama memiliki waktu untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi SKV Montana dalam kompetisi Superliga Bulgaria. Terima kasih telah menonton!